Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Pak D Mari belajar matematika bersama Pak D Pada kesempatan kali ini Pak D ingin membahas tentang Cara mudah dan benar merubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran Silahkan disimak agar kalian paham Dan silahkan bagikan ke sosial media kalian Agar ini menjadi amal jariah kita semua Langsung kita menuju ke TKP Cekidot Sebelum menonton video ini Dan tombol notifikasinya Jangan tahu video-video terbaru di akun ini Oke soal yang pertama Bentuk pecahan biasa Yang bisa dibuat ke bentuk pecahan di campuran Saratnya adalah pembilangnya harus lebih besar Kalau pembilangnya lebih kecil dia tidak mungkin diubah menjadi pecahan campuran Oke soal yang pertama 7 per 5 Sama dengan Ada pun Cara termudah untuk merubahnya adalah Yaitu pecahan campuran Langkah awalnya adalah Kita bagi terlebih dahulu 7 dibagi 5 Hasil yang mendekati adalah 1 Nah kemudian langkah berikutnya apa? Kenapa? Kalau hasilnya kita kasih 2 Kan 5 kali 2 saja 10 Berarti sudah melebih dari angka 7 Oke Jadi kemudian kalau sudah dapat Maka kemudian 7 dikurangin 5 7 dikurangin 5 hasilnya berapa? 2 Maka pembilangnya menjadi 2 per 5 Penyebutnya tidak berubah ya Berarti menjadi 2 per 5 Maka hasil akhirnya adalah 1 2 per 5 Oke soal yang kedua 14 per 3 Kita cari 3 kali berapa yang mendekati dengan 14 Yaitu 3 kali 4 Nah Atau 14 dibagi 3 Hasil yang mendekati adalah 4 Oke Kemudian kita tulis penyebutnya adalah 3 Maka kita kalikan 3 kali 4 adalah 12 Ya kan? Karena 3 kali 2 adalah 14 3 kali 4 hasilnya 4 adalah 12 Maka 14 dikurangin 12 adalah 2 Maka pembilangnya adalah 2 Sehingga hasil akhirnya adalah 4 2 per 3 Oke Bisa dipahami ya Kita lanjut soal berikutnya yang ketiga Yaitu 23 per 5 23 per 5 Dibagi 5 Hasil yang mendekati adalah 5 kali 4 Yaitu 20 Oke Kita tulis 4 Penyebut kata tepi 5 ya Oke 5 kali 4 adalah 20 Maka 23 dikurangin 20 Hasilnya adalah 3 Kita tulis sebagai pembilang Maka hasil akhirnya adalah 4 3 per 5 Gampang banget ya Oke Kita lanjut soal berikutnya 27 per 7 Per kalian 7 Berapa yang mendekati 27 Maka 27 Maka 27 bagi 7 adalah 3 Oke Kita tulis 3 Penyebutnya tetap 7 Kemudian kita kalikan 7 dikali 3 Hasilnya 21 Oke 21 Maka kemudian kita kurangin 27 dikurangin 21 Hasilnya adalah 6 Maka penyebutnya adalah 6 Maka hasilnya adalah 36 per 7 Maka hasilnya adalah 36 per 7 Lanjut Oke Soal berikutnya 34 per 5 Per kalian 5 Atau yang mendekati dengan 36 34 adalah 5 kali 6 Yaitu 30 Kita tulis 6 Penyebutnya tetap 5 Kemudian 6 kali 5 adalah 30 Kemudian 34 dikurangin 30 adalah 4 Maka pembilangnya adalah 4 Yaitu Maka hasil akhirnya adalah 6 4 per 5 Oke Jadi penyebab Pecahannya disini sudah Gak bisa dibagi lagi ya Gak bisa disederhanakan lagi Oke Soal berikutnya Soal berikutnya adalah 32 per 6 Per kalian 6 yang mendekati 30 adalah 5 Maka hasilnya adalah 5 Penyebutnya kita tulis 6 6 kali 5 adalah 30 32 dikurangin 30 adalah 2 Maka hasilnya adalah 5 2 per 6 Nah 2 per 6 Ini masih bisa kita disederhanakan Sama-sama dibagi 2 Maka Kalau kita disederhanakan lagi adalah 5 1 per 3 Oke Tapi bisa Gak usah disederhanakan juga gak apa-apa Kita lanjut soal berikutnya 63 per 10 Per kalian 10 Yang mendekati 60 adalah 3 kali 6 Kita tulis 6 Ya Penyebutnya adalah 10 Ya Kemudian 10 kali 6 adalah 60 Oke Kemudian 63 dikurangin 60 Hasilnya adalah 3 Maka Hasil akhirnya adalah 6 3 per 10 Soal terakhir 88 per 15 Perkalian 15 Perkalian 15 berapa yang mendekati dengan 88 15 dikali 5 Ya Oke Penyebutkan kita tulis 15 5 kali 15 Hasilnya adalah 75 75 75 Sekarang kita kurangin 88 Dikurangin 75 75 Dikurangi 88 Dikurangin 75 Hasilnya adalah 13 13 Maka hasil akhirnya adalah 5 13 Per 15 Oke Sampai disini Untuk pembahasan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Kalau kalian anggap ini bermanfaat Silahkan diberikan ke sosial media kalian Agar kita semua mendapatkan manfaat dari video ini Dan menjadi amal jariah kita semuanya Untuk yang baru support silahkan Jangan lupa Untuk yang kebaru gabung Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya ya Dan Untuk pencet tombol loncengnya juga Dari pada hari cukup sekian Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian yang saya sampaikan Sekian Semoga bermanfaat Dan terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Dari ekobudwa.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax